ini dong dah kan udah menang BOOM halo semuanya balik lagi bareng si panca gaming disini kali ini aku bakal ngebahas deck yang meta kemarin banget ini kayaknya tapi malah bagus banget di meta sekarang jadi kita mainin geng plank dan sejuani kartu build sweater dapet kartu baru yaitu adalah monkey business si monkey business ini dia bakal nge sumuan powder monkey tapi ketika dia plunder kalo kita udah nge plunderin atau nge damage nexus lawan kita bakal next round bakal nge sumuan powder monkey gitu jadi monkey business ini bagus banget buat nge level upin kondisi dari geng plank ataupun si sejuani sendiri gitu karena si sejuani dan geng plank mempunyai kondisi level up yang sama yaitu adalah nge damage 5 damage nexus lawan 5 kali dalam ronde yang berbeda gitu jadi kalian bisa nge level upin cepet tuh ronde 1 damage ronde kedua nge damage in ronde ketiga nge damage lagi ronde keempat nge damage in ronde kelima nge damage in nah itu adalah perfect run banget ya kalian di ronde kelima udah bisa nge level upin geng plank dan sejuani itu sendiri gitu dan disini hampir sama seperti deck deck biasanya deck deck sejuani geng plank ataupun geng plank twisted fate tapi bedanya disini kita gak mainin nap apa sih namanya yang iya nap ngecuri kartu lawan tapi kita cuman bawa black market merchant 3 dan biasanya kalo pake yang mencuri kartu lawan itu biasanya pake flavor good gitu kan disini tapi gak ada jadi kita gak mokusin buat ngecuri kartu lawan gitu kita mokusin untuk nge damage nexus lawan gitu oke bakal aku bacain dulu satu per satu disini kita bakal pake apa di deck ini yang pertama ada warning shot pake 3 terus ada jaget butcher pake 3 terus ada parley pake 1 disini warning shot dan parley juga fungsinya utam yang utamanya adalah bisa nge-damage nexus lawan di awal-awal sehingga kan warning shot mana costnya 0 parley cuma 1 terus ada prowling cutthroat disini juga sama dan dia cuma mana costnya 1 aja dan dia evsive fearsome itu ada black market merchant tadi yang udah kita aku jelasin ada hairgun disini bisa ngebuat enemy lawan vulnerable dan dia punya health gede banget 3 tuh bagus banget sih apalagi dia cuma mana costnya 2 gitu terus ada maki train sama fungsinya sama seperti parley dan warning shot terus ada monkey business tadi yang udah aku jelasin terus ada monkey idol disini juga fungsinya sama karena dia bakal nge-generate powder monkey gitu di next roundnya dan dia bisa nge-triggerin dari level up sejuani dan gangplank terus ada babbling badgerk disini misal si babbling badgerk ini ketika summon dia bakal nge-draw unit dengan 5 tag ke atas bisa nge-draw gangplank ataupun sejuani atau retap track ketika kita belum dapet antara ketiga ini terus terus jodal brifter ini juga bagus banget disini karena dia bisa nge-generate warning shot dan bisa nge-curi kartu lawan tapi dia gak terlalu maksudnya yang si elegant snap ini bonus aja gitu kalau gak ke-trigger yaudah gak apa-apa yang penting kan kita dapet warning shotnya gitu terus gangplank sendiri pake 3 sejuani 3 tentunya riptet track pake 3 gitu jadi gitu aja sih penjelasan deck ini dan kalian nanti bakal aku lebih jelasin lagi lebih banyak ketika di in-game nya gitu gameplay nya gitu oke selamat menonton bye-bye oke oke kita bakal lawan shen lulu kayaknya eh ternyata z lulu bukan shen lulu oke yoder grifter warning shot kita gak dapet itu ya mana cost satu oke saya juani oke ada miki train kalau dia ngeluarin yang elusive itu mantap kita miki train disini oke ternyata dia ngeluarin sebakal sakit banget sih kita pt officer aja disini wah mantep nih dapet crash shoot crosshair oke jadi kita mungkin warning shot aja disini soalnya kita gak bisa lakuin apapun sih kita harus bisa cepet level upin si gengplank dan sejuan oke mau dapet gameplay semua disini oke kita make train coba semoga aja kena si fleet feeder tracker oke gege sekali tidak kena fleet feeder tracker disini oke dia ada single combat bisa ngebunuh si monkey edel ini sih kita ngeluarin si gang pranknya aja disini kita bisa ngebunuh lulunya, seolahnya kita ada gangplanya parley kemungkinan besar dia ada, iya itu sih menurutku kita coba attack disini gak terlalu takut si gangplanya untuk mati sih, disini masih ada jadi disini lebih bagus kalo dia kan, oke dia nge-defense, mungkin dia ada riptos mungkin ini mah gak ada oke, young witch, berarti kita bisa ngebunuh lulunya disini soalnya kalo deck kayak gini mesti dia gak bawa yang namanya kalo wrangles resolve masih bawa tapi dia gak bawa, kayaknya wrangles resolve sih disini oke, single combat ternyata oke, drone-nya musuhnya GG banget sih menurutku disini oke, drone-nya musuhnya GG banget sih menurutku disini tapi kita next run udah bisa nge-level up ini iya, seolahnya kan ini bakal meletus si powder monkey dan ini bakal ditarik tentunya next run sisi ajuan ini udah bisa level up sih oke, drone-nya gak benar nih buat nyerang disini oke, nah, oke oke, nah, oke oke, oke oke, oke paling seremnya disini dia bisa randles per switch sih, serem banget itu oke dia fix disini oke dapet gang blank lagi ini buat next round kita bakal nge freeze in semua lawan ya semoga aja ini bisa tembus sih kemungkinan dia gak ada single combat sih mungkin aja oke nice harusnya dia bisa nge block dengan yang witch nya ini kita gunain ini aja sekalian nge heal ya balik sama aja sih balik lagi karena db kelima balik lagi ketiga sih tapi kita bakal nge freeze nya tuh nanti setelah ini semuanya pada nyerang udah declare attack lagi gitu hmm kita pas aja disini dia kesalahan sih ininya di itu terus ini yang dibuff sama si lulunya ya dia bakal dapet 5 setelah kan kita bakal nge warning shop terus ini terus ini kita bakal ngeluarin gang blank ini kita ngeluarin ini aja dulu just in case dia bakal kayaknya enggak deh kayaknya kita keluarin gang blank next round kita langsung apa attack aja sih kita pen attack bakal sakit banget sih oke dan musuhnya sudah tau tau dia udah gak bisa menang lagi langsung surrender jadi yang penting deck nya ini kita bisa cepet nge level upin sejuani dan gang blank nya ya itu kombonya sih oke oke kita lanjut game selanjutnya padahal kita tadi kalah banget di posisi board unitnya loh unitnya musuhnya tadi ngewasai banget terus gara gara sejuani kita udah level up unit lawan semua jadi attack nya 0 kita jadi nge defense gak berkurang sama sekali unitnya tapi musuhnya yang mah berkurang gitu makanya tadi kan aku bilang lebih baik dia tuh ngasih lulunya support lulunya tuh yang elusive gitu kan nanti kalo yang di support elusive dia masih untung sih maksudnya kita si elusnya tadi gak bakal mati gitu oke kita lanjut aja ke game berikutnya oke tumben cepet banget sekarang dapetnya kita lawannya apa ini oh lawan sama ternyata tapi ternyata dia udah diamond pokoknya kita bisa menang jauh banget ya pada platinum 3 loh dapetnya diamond oke udah grifter bakal kita replace dulu gameblank kita replace kita replace dulu ini dulu sih kita dapet riftatrack oke riftatrack lagi tidak baik sama sekali ini sih oke hairgun kita repass aja oke nice kan dia maksudnya ke jebay tetap kayaknya ada parly disini ini ini bener kan ini kita bisa warning shot ini kita harus sama sama satu persatu disini semuanya bimbang kayaknya main key idol nice banget sih bagus banget disini kita dapet main key idol nah soal berarti kita bisa pen attack langsung kayaknya dia gak ngeluarin unit kayaknya oh pretty officer nah dia mau ngebunuh pun ke idolnya kayaknya iya iya maki train disini sih kemungkinan besar bener kan kena banyak kita bisa bales jadi gak terlalu sakit dia udah make it train lagi kayaknya dia memang buang-buang banyak kartu sih oke sayangnya tangan kita cuma riftatrack tiga tiganya nih sedikit aneh menurut gue jadi kita ngambil punya nyalawan dulu lah cuma ya dapet yodder drifter terus kita ada black market merchant kita skip block soalnya kita ada yodder drifter ya ampun dapet ini lagi dong riftatrack dapet ini mana cucu ini aduh banyak banget ya dia baru tiga sih dia bisa narik dia ini bisa narik dia make it train udah dua kali udah ada dua oke warning shot ternyata kita bisa jaget butcher next round kita udah bisa riftatrack dia bakal 8 attack sih menurut gue atau dia bakal ngurangi sejua nih antara dua itu sih oke kita udah bisa combo next round riftatrack next roundnya lagi riftatrack oke bener kan dia bakal ngurangi sejua ini disini kayaknya kita warning shot bagus sih disini kayaknya nice banget si gang blanknya mati next round lagi kita bisa warning shot lagi combo lagi riftatrack buat ngebunuh si sejua ini nya atau kita bakal 8 attack langsung sih tapi kalo 8 attack langsung kayaknya si sejua ini bisa nge level upin gitu ya kirimu i berani jaman tb p Oke balik lagi disini Tetap mati Jadi ya Kita defend dengan ini aja sih Oke mati Oke dia nge-freeze semuanya dulu Nice sih Biar kita gak bisa nyerang Cuma gak jadi disini gak ada Sejuani sih Kalau ada Sejuani lagi ya Aduh sakit banget ya kita Ternyata kita tergantian Oke kita bisa Oke Oke Waduh kita udah kalah sih kalau kayak gini Musuhnya terlalu hoki banget sih kayaknya Gak bisa ini Sumpahnya hoki Sumpah musuhnya hoki banget Oke Kita langsung next ke game selanjutnya Oke kita udah untung gak mirror match Kita mikir dikitin Yodel glifter Parly Parly bagus sih Kita oke aja sih Nice buat gameplay Kita enak aja sih Oke nice banget dia malah develop Saya bisa ngeluarin pretty officer disini Wow dapet sunburst doang Kita bisa ngeluarin ini Buat ngebantu si gengpl yang level up Dan Sejuani level up Nah Musuhnya langsung so rendo Aduh Kalau gak lawan mirror match kayak gini Kalau lawan mirror match berat banget ya Jadi kat pengen ketawa Oke kita bakal next Satu game lagi aja sih Kita langsung aja Nah naik banget loh Belum apa-apa udah Udah Dia udah live match Udah surrender Baru ronde kedua padahal ya Yang dibunuh cuma spider doang loh Oke kita lawan Twisted Fate Israel Hampir sama Tapi dia lebih Wind conditionnya adalah Si Israel ini Buat level up sih Oke Kayaknya kita terlalu Kita repast dulu dua ini sih Oke Retard tribe balik lagi Kayaknya ini sedikit Sedikit lebih parah sih Gitu kan Gak ada Mana cost 1, 2, 3 nya Gak ada Kayaknya ini Israel Kita tunggu dia sampai nyerang sih Dan ngeluarin Ngelarin Ngelarin mystic shotnya Ke Nexus Kita baru bisa Ngelarin monkey idol Oke dia pas disini Kita luarin Ngelarin Yordor grifter aja sih Mungkin dia bakal Bisa Banyak yang bisa Dilakuin sih Tapi Gaknya dia gak bakal berani Soalnya Ini biar jadi target Ngebunuhnya Si Israel Gitu Namanya Bentar Bentar Kita bisa Gula ini yang lebih bagus Kita bisa Yolo Oh Yordor grifter aja sih Bentar Oke dia mau Apa namanya Static shock Static shock Static shock Kok gak make it rain ternyata Sama aja sih Jadi si Israel ini Jurnal level up cepet banget Ya Kalau takutnya Kalau ngeluarin Sejuani Dia bakal Termon jenic beam sih Itu yang bikin parah Nah Mending ngeluarin Ini aja Ini bakal dibunuh sih Menurutku Atau kita ngeluarin Ini lagi Ngelarin ini lagi Nyari Termon jenic beam Nice Termon jenic beam Mantep Ini mah Kita bisa Ngebunuhi Israelnya Dengan termon jenic beam Kita Bad gini aja sih Tentunya dia bakal Dibunuh sih Ini Ada mystic shock Ada Mickey train Oke Tapi bentar lagi Dua lagi Dia bakal level up Mungkin dia bakal Ngebunuh juga ini Gangplank Dikit lagi Kita dikit lagi Habis Hampir level Anakos 8 Nih Kartonmu Kita balikin Kayaknya ada Heartgun lagi Bagus Kita defend aja Disini Misalnya kita Resource kita Kalau lawan Israel Itu adalah Nyawa kita Jadi kita disini Bisa heartgun dulu Kita gak salah Terburu-buru Ngelarin Gangplank Si Mackie train Udah kita Ambil Satu Kita bisa Monkey Idol aja Memaksa dia Buat Thermogenic Beam Bagus banget Oke gak keluar Ternyata Kasian banget Kita pas aja Ini bakal dibunuh Bener kan Dia ke trigger Berarti Thermogenic Beamnya Dia tinggal Satu Jadi kita bakal Aman disini Buat ngeluarin Gangplank Ataupun Sejuani Disini kita bakal Ngancurin semuanya Board lawan Si gameplay kita Next round Bisa level up Sama si Sejuani Oke kita Dilipta track Ganti Tapi untungnya Gak mati semua Soalnya Kalau mati semua Kita gak ada Ngedefense Yang Ngedefense Ini Oke kita Pas aja Berarti Dia bakal Penattack Ataupun Bakal ngeluarin Israel Oh ternyata Dia bakal Penattack Oke Oke Hmm Tokonya dia Ngeluarin Itu sih Si Israel Si Israel Kita bisa Pas disini Atau Ngeluarin Si Sejuani Kita coba Kita coba Kita bakal pas Disini Oke dia yang cari Berarti Disini dia gak ada yang namanya Israel Makanya dia bakal gitu Itu berarti kita bisa Nge-develop Sejuani Disini Atau Gangplank Enaknya Kayaknya kita Ngeluarin ini dulu sih Monkey Idol dulu Termit Termit Bimnya dia Yang kedua gak ada Berarti kita Ngeluarin Gangplank Disini kita bisa Parly Jadi kita Pas aja Si Kita bisa Hei Ini dong Sudah Kan udah menang Boom Kita udah menang disini Dia gak ada Heal-heal sama sekali kan Mantap Kita lawan Meng-lawan Israel Twisted Fate Oke Sampai disini aja Video kali ini Jadi deck ini Bentar Kita bakal bahas Bentar dikit Bahas ulang dikit Jadi deck ini Yang penting kita bisa Nge-level upin Si Gangplank Ataupun Sejuani Secepat mungkin Dan kalian bisa tuh Sebelum Harusnya Run 5 Kalian harus bisa Nge-level upin Gangplank gitu Jadi kalau Semisal gak bisa Ya gak apa-apa sih Kalian bisa nunggu Nanti pas Udah ada Riptad Track Jadi disini tuh Kobo nya adalah Gangplank Sejuani Riptad Track Kalau kalian lawan Alliance Apa Arulience Ah lah Si Asshole Si Asshole Jadi Kalian bisa Kalau si Sejuani Udah level up Kita bisa ngegagalin Si Asshole buat Level up gitu Soalnya kan nanti Bornya jadi Nol semua Kalau udah Nge-level upin Si Sejuani Terus Sedangkan Gangplank ini Dia kalau udah level up Dia tuh bakal GG banget Kenapa Karena dia bakal Ini sih Setiap dia attack Dia bakal Nge-deal Kesemua Enemies Dan Nexus Dan apalagi Setiap Rode Kalau udah level up Dia bakal Ngehasilin Powder Cack Ini Gitu Gitu Terus Tadi di match terakhir Kita kan lawan Isreal Isreal Apa namanya Isreal Istad Fate Jadi itu Deck yang Round terakhir Itu yang menentukan banget Ketika kita Pass gitu Pass Nunggu dia Apakah dia bakal ngeluarin Isreal apa enggak Kalau dia bakal ngeluarin Isreal Berarti kita langsung Comboin Ripta Track Warning Shot Atau Ripta Track Dan tadi kan dia Ngeliat Bahwa kalian udah liat Kalau dia ternyata Nggak punya Si Isreal Makanya dia mainin Si Ini Mainin Ini Pick a card Buat ngecari Ngedraw Kartu fleeting Tiga Si Pick a card ini Lumayan Buat ngedraw Buat ngecari Antara Setfet Ataupun Isreal Yang dibutuhkan Dari Lawannya Jadi Dia Kita Tau langkahnya dia Ternyata Kalau di tangan Dia enggak ada Isreal Makanya dia ngeluarin Ini Jadi aku Tadi berani Langsung Buat nge-develop Yaitu Ngelarin Monkey Idol dulu Semisalnya dia Monkey Idol Bakal di Removal atau apa Ternyata enggak Dia enggak ada Berarti kita bisa Ngelarin Dengan geng Plank Gitu Soalnya dia juga Tadi udah Ngelarin T Dua Dua Thermogenic Beam Dan satunya Udah kita pakai Termogenic Beamnya udah enggak ada Soalnya biasanya Kalau deck kayak gitu Bakal bawa Tiga Termogenic Beam Oke Sampai Disini Aja dulu Malah banyak Ngocehnya Ngebahas tentang Game yang sebelumnya Tapi kalau disini Kalau kalian Malah lawan Mirror Match Yang agak Begitu Susah sih Tergantung Kartu di tangan Kalian Terima kasih Yang udah Nonton Dan Jangan lupa Disubscribe Yang belum Subscribe Jadi Deck ini Lumayan enak Buat rengkat Sekarang Ini Aku Rekomendasikan Juga Belibat Banget Oke Sampai Disini Aja Video kali ini Dan Stay safe Kalian semua Karena Covid malah Semakin Naik Bye Bye